ya halo teman-teman semua kembali lagi di channel saya kali ini saya akan berbagi tips ya bagaimana cara memunculkan kembali formula bar yang hilang nah dapat teman-teman perhatikan disini ya formula bar yang biasanya berada di atas ini itu tidak ada jadi fungsi formula bar ini adalah tempat untuk mengedit cell ya baik itu kita mengedit isi, memasukkan rumus mengganti rumus dan lain sebagainya nah itu akan mempersulit kita ketika formula bar nya tidak ada contoh seperti ini kita ingin jumlahkan sesuatu ya contoh mungkin begitu kita klik ini biasanya di formula bar nya sudah ada itu sudah kebaca rumus yang telah kita masukkan tadi nah kalau ingin mengedit di dalam cell nya kan harus double klik seperti ini oke langsung saja tanpa berlama-lama kita mulai untuk tutorialnya ada dua cara yang bisa teman-teman lakukan ya cara yang pertama yaitu teman-teman bisa pergi ke menu file kemudian pilih option ini untuk aplikasi microsoft word eh microsoft excel 2010 ya teman-teman nanti silahkan teman-teman sesuaikan option nah muncul excel option nya kemudian teman-teman pilih yang advanced ya kemudian gulirkan ke bawah cari bagian display kemudian ada nih checkbox show formula bar nah teman-teman tinggal checklist saja seperti ini kalau sudah tinggal klik ok nah seperti itu maka dia akan muncul nih formula bar nya lalu bagaimana untuk cara yang kedua cara yang kedua teman-teman bisa lakukan seperti ini kita hilangkan lagi ya cara yang kedua itu sangat simple teman-teman teman-teman cukup pergi ke pergi ke menu view kemudian teman-teman checklist juga yang bagian formula bar ini ya di bawah ini ada tulisannya ya ya tinggal checklist kemudian tara dia sudah muncul kembali dan siap digunakan jadi begitu kita klik sel ya disini tertera rumus untuk kita mengganti mengeditnya atau memasukkan rumus yang baru tulisan juga begitu oke teman-teman mungkin itu saja bagaimana cara menampilkan kembali formula bar yang hilang semoga bermanfaat sampai jumpa di tutorial saya selanjutnya selamat menikmati